Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang kurang mampu di kota Bogor. Mereka mengantarkan seribu paket bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk meringankan beban warga lantaran kesulitan mencari nafkah di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 yang kini menjadi pandemi. Tujuannya meringankan beban mereka ya kan dengan situasi seperti saat ini kita tahu sedikit banyaknya ada pembatasan kegiatan jasa dan transportasi ekonomi masyarakat tentu secara mikro ekonomi mikronya agak terhambat. Bentuk kepedulian Bapak Presiden yang tinggal di kota Bogor salah satunya memberikan bantuan sembako dan kita dari kepolisian, dari kores, dari kodim membantu mendistribusikannya secara door-to-door. Jadi Bapak Bintang Timas dengan Bapak Binsa mendatangi rumah orang yang pantas menerima sembako tersebut. Solidaritas untuk melawan virus corona terus berdatangan di berbagai daerah. Salah satunya dari anggota Dewan Pengurus Rakyat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh anggota Dewan dari Partai Golkar mengaku rela dipotong gajinya untuk dana pembelian alat pencegah virus corona. Dan alhamdulillah siap untuk dipotong dalam raka ini. Dan siap, tadi ada YOPC, siap 100% berapapun bulan siap untuk menganjanjian ini. Ini saya terhadu dan terketuk hati saya untuk memberi penghargaan kebentuan di fraksi ini. Dan nanti akan kita rebuk antara ketua-ketua fraksi atas hasil rapat-rapat fraksi sehingga potongan diri ikhlas nilai ta'ala dalam berada pertumbuhan berapal untuk musabah-musabahnya. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga memutuskan memotong gaji aparatur sipil negara, termasuk gajinya sendiri dan wakil gubernur, selama sedikitnya 4 bulan ke depan. Meski tak menyebut besarannya, Ridwan Kamil memastikan pemotongan gaji akan dilakukan dengan adil dan proporsional. Jadi nanti sedang diatur bahwa ASN-ASN, pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang PNS, para gubernur, lokal gubernur, kalau tidak gaji atau tunjangannya akan kita sumbangkan dengan prosentase yang adil dan proporsional. Jadi tidak sama, ada rentangnya dan disesuaikan dengan kemampuan akan kita atur seadil mungkin dan seproporsional mungkin. Pemotongan gaji kepala daerah untuk membantu penanganan pencegahan corona juga diutarakan oleh Wali Kota Bontang, Neni Murhaini. Neni memutuskan untuk menghibahkan seluruh gajinya sebagai kepala daerah selama 6 bulan ke depan, untuk membantu masyarakat Bontang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak hanya itu, Wali Kota Bontang juga membebaskan masyarakat Bontang dari tagihan air bersih selama wabah corona belum bisa diatasi. Betapa sulitnya masyarakat menghadapi wabah corona virus yang berdampak pada kehidupan mereka. Nah yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat adalah, yang paling cepat adalah saya mendonasikan gaji saya 6 bulan. Di DPR Pusat, dalam sidang paripurna 30 Maret kemarin, sejumlah anggota DPR juga mengusulkan rencana pemotongan gaji untuk membantu penanggulangan wabah virus corona. Tapi secara pribadi saya ingin mengetuk kepada rekan-rekan semua bagaimana seandainya kita bersama-sama dalam situasi sulit ini untuk memberikan gaji kita paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa yang prihatin ini. Saya kira itu saja, terima kasih Ketua. Ada kita hadapi, kami usul nanti pimpinan inisiasi pemotongan gaji bagi anggota DPR per bulan April ini. Ini penting sebagai bentuk kepedulian kita di DPR. Rencana pemotongan gaji yang diusulkan anggota Dewan tidak dikomentari oleh Ketua DPR karena menurut Puan Maharani, usulan pemotongan gaji anggota Dewan disampaikan langsung ke masing-masing pimpinan fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan masing-masing fraksi. Saat ini pemerintah telah menganggarkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan virus corona. Anggaran ini bersumber dari realokasi belanja kementerian atau lembaga. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.